Lalu apa alasan politikus PD Perjuangan FND Simbolon terang-terangan mendukung Menteri Pertahanan Prabowo-Subianto sebagai sosok yang pantas untuk menahkodai Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo? Bukankah FND masih tegak lurus dengan PD Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden 2024? Apakah ini sinyal internal PDP yang terbelah atau FND secara pribadi lebih condong ke Prabowo daripada Ganjar Pranowo? Sudah bergabung bersama kami ada peneliti Saiful Mujani Research and Consulting, Saidiman Ahmad dan juga ada pakar politik lainnya Bang Reh Rangkuti. Kita ke Bang Reh Rangkuti. Bang Reh sebenarnya hari ini sudah ada klarifikasi dari Bang FND Simbolon. Tapi kalimat terang-terangan bahwa Prabowo adalah sosok yang pantas menahkodai Indonesia menggantikan Presiden Joko Widodo cukup menohok banyak pihak. Seperti apa pandangan Bang Reh Rangkuti? Ya ini kali pertama di dalam tubuh PD Perjuangan, di mana ada anggota PD Perjuangan yang terlihat berbeda sikapnya dari PD Perjuangan secara umum. Nah itu artinya pecah telur nih PD Perjuangan. Kalau dibanding dengan partai genera kan relatif partai genera itu lebih terkonsolidasi ya. Karena sampai sejauh ini belum ada satu anggota apalagi pengurus ya atau elit partai politik dari genera itu yang menyatakan dukungan di luar Pak Prabowo gitu. Tapi PD Perjuangan ini belum meskipun dilakukan oleh FND Simbolon belum secara terbuka. Tapi sebetulnya itu tanda-tanda untuk menyatakan ini PD Perjuangan mulai pecah telur nih. Setelah sebagian dari para pendukung Pak Jokowi juga belum secara resmi menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo gitu. Ini tantangan menarik menurut saya bagi PD Perjuangan yang memperlihatkan dua hal sekaligus. Pertama adalah ada aspek kelemahan koordinasi dan konsolidasi di lingkungan PDI Perjuangan terhadap orang-orang, kelompok, golongan yang mestinya menjadi bagian dari mereka dalam hal mencowongkan Ganjar Pranowo gitu ya. Dan yang kedua pada tingkat tertentu menurut saya kalau kita kaitkan dengan tentu misalnya dengan relawan-relawan dari Pak Jokowi dan seterusnya itu menunjukkan kepada kita ada situasi di mana kelihatan PDI Perjuangan ini lebih banyak ya bersifat seperti di awang-awang ketimbang ikut bersama dengan kelompok-kelompok yang punya potensi sebetulnya untuk mendukung Pak Ganjar gitu. Nah tentu situasi ini juga sembari menunggu sebetulnya putusan yang akan diambil oleh Pak Jokowi apakah akan mendukung ya Pak Prabowo atau mendukung Ganjar. Cuma kalau kita lihat ya akhir-akhir ini di mana bagian besar dari kelompok-kelompok pendukung Pak Jokowi ini khususnya Projo dan seterusnya itu ya mulai lebih mendekat kepada Prabowo. Ada MPD Simbolon ya salah seorang pengurus partai politik atau elit politik pendidik perjuangan yang juga meskipun tidak menyatakan dukungan tetapi memberi seperti karpet merah ya. Sebelumnya ada Gibran juga apa namanya itu berangkulan lah istilahnya dengan Pak Prabowo gitu ini menunjukkan kepada kita kelihatannya bahwa arus dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo ini mungkin sekarang ini jauh lebih besar dibandingkan kepada Ganjar Pranowo. Kita nanti akan dengarkan dari Bang Saidiman apakah betul arus dukungan kepada Prabowo makin kencang setelah di internal PDI Perjuangan diwakil oleh FND Simbolon yang memukakan dukungan terhadap Prabowo Subianto. Sesaat lagi hanya di kabar petang.